Pembangunan ke-21 tahun yang terakhir, akhirnya di sini. 2 minggu lalu, pada 9 April 2021, prototip KF-X pertama, sekarang dikenal sebagai KF-21 Borame atau Yong Haug di Korea, diberikan kepada publik pertama kali. Meskipun saya ingin datang ke cerimoni untuk melihatnya sendiri, saya harus pergi ke tempat lain pada saat itu. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman saya bahwa saya tidak dapat datang. Tetapi, terima kasih telah mencapai kepercayaan besar ini. Meskipun itu hanya berbicara tentang kepercayaan Korea Selatan, ada beberapa poin kunci pada cerimoni yang menyenangkan saya. Ia juga menjelaskan informasi baru dan menjelaskan beberapa rumor di sekitarnya. Jadi mari kita berbicara sedikit di video hari ini. Apa yang dapat kita belajar dari cerimoni ini? Dan apa yang maksudnya untuk masa depan dari aviasi militer Indonesia? Halo semuanya, bagaimana kamu hari ini? Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Channel Youtube di mana saya bisa membincangkan topik militer dan perusahaan, terutama untuk perusahaan Indonesia. Jika Anda suka topik militer seperti ini, ingin menikmati subscribe. Rumor yang besar di sekitar KF-21 sebelumnya dikeluarkan, tentu saja, apakah Indonesia masih terlibat dalam proyek atau tidak. Seperti yang saya tahu, rumor ini sudah berada selama sebulan. Sebabannya, Indonesia bisa mencapai 20% pembayaran mereka dan kepercayaan dari Indonesia dengan proyek ini. Renegosasi Talk di sekitar di Jakarta beberapa bulan lalu, tetapi hasilnya itu tidak dikubungkan kepada publik. Dengan perhatian dari Indonesia, Minister Pemerintah pada cerimoni, dan juga pemerintah virtual oleh Presiden Indonesia menjelaskan rumor itu. Saya pikir ini untuk terbaik. Setelah 10 tahun terlibat dalam proyek, menghabiskan banyak uang pembayaran, dan membangun infrastruktur untuk prototipe kedua dan produksi masa depan, menjelaskan pada perjalanan terakhir dari proyek itu adalah terbaik yang terbaik. Kita akan dikubungkan sebagai negara yang tidak dipercaya jika itu berlaku. Namun, ia akan menghidupkan reputasi Indonesia dan menjelaskan pembangunan masa depan dengan komunitas internasional. Ada penyakit di dalam publik Indonesia yang membuat mereka merasa terbaik untuk Indonesia hidup. Argument mereka adalah, Indonesia tidak mendapatkan apa yang kita mendapatkan dengan sumber 20% proyek. Namun, kita bisa mengakses beberapa teknologi. Yang membawa kita ke revelasi kedua. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, pada pembayaran saat seremoni mengatakan bahwa konten Korea Selatan di KF21 adalah sekitar 65%, sedangkan lainnya dikontrak dengan partner luar. Dan kita bisa melihat logo syarikat itu saat presentasi. Jadi, pemahaman saya adalah, meskipun Indonesia memiliki sumber 20%, kita hanya bisa mendapatkan 20% dari bagian Korea Selatan 65% terbaik. Bukan dari seluruh proyek KF21 sendiri. Parti besar seperti engine, kanopi, pembayaran, sistem penyakit, dan lain-lain, masih harus dikembangkan dan memanfaatkan oleh syarikat luar. Sekarang kita tahu tentang informasi ini, apa yang Anda pikirkan? Apakah hal yang baik jika Indonesia mendapatkan satu prototipe untuk mencoba, dan pesawatnya mendapatkan penyakit struktural untuk mengakomodasi pembayaran Indonesia yang unik untuk varian penyakit dan 2-seater? Biar saya tahu pikiran Anda di kolom komentar di bawah. Apa yang bisa Indonesia lakukan sekarang dengan bagian kami adalah, mempelajari sebanyak yang bisa. Bukan setiap negara memiliki kesempatan penyakit pembayaran penyakit. Namun, ini adalah penyakit pembayaran penyakit pembayaran penyakit pembayaran penyakit pembayaran penyakit pembayaran. Namun membangun ekosistem industri untuk mendukungnya. Korea Selatan membutuhkan beberapa keadaan penyakit pembayaran sehingga mereka keadaan ini. Mereka mengambil yang bahagian dari pembangunan penyakit patrons KT-1 Wong B, penyakit pembayaran dan penyakit pembayaran T-50 dan F-50 ke KF21 Bora Me! Di contohnya kami dapat kemungkinan untuk menginginkan langkah itu. Jadi, membuatnya yang terbaik. Satu dari pemerintah Korea Selanjutnya, mengatakan, KF-21 adalah aset dan aset industri untuk Korea Selanjutnya. Ia adalah enjin berkembang untuk generasi masa depan. Saya harapnya bisa menjadi aset untuk generasi masa depan Indonesia juga. Sekarang mari kita berbicara tentang pesawatnya sendiri. Pembangunan pesawat ini diberikan dengan lima teknologi tersebut. Itu adalah ISA Radar yang dibuat oleh sistem Hanwha dengan bantuan Eltasystem, Infrared Search and Track atau IRST, komputer misi dan elektro-optikal yang juga dibuat oleh sistem Hanwha, dan pembangunan elektronik oleh LIG Next One. Sama dengan performaannya, saat ini kita tidak bisa berbicara tentangnya. Kita harus menunggu untuk KF-21 menerima test sebelum kita bisa menurut. Saya tetap mengatakan, KF-21 adalah pesawat ke-5 generasi karena, meskipun sekarang ini bukan pesawat ke-5 generasi kerana menggunakan pesawat konvensional di bawah dan fuslas. Mereka mengerjakan untuk membuatnya lebih ke-5 generasi untuk varian lain. Menggantikan pesawat ke-5 generasi dengan pesawat ke-5 generasi. Jadi untuk sekarang, mungkin pesawat ke-5 generasi lebih menarik. Apa yang diberikan untuk Pemerintah Indonesia? Banyak! Beberapa minggu lalu, saya membuat video tentang to-do list sebelum pemerintah Indonesia untuk menurut F-35. Untuk menurutkannya, menurut dan menurut F-35 tidak menarik. KF-21, di sisi lain, menawarkan solusi yang lebih menarik dalam teknologi, penyimpanan, logistik, dan infrastruktur. Sehingga menurutkan pesawat ke-5 generasi, seperti desain penyakit dan operasi penyakit. Dalam menurut saya, KF-21 adalah pilihan yang lebih aman untuk pesawat ke-5 generasi. Apakah ia memberikan kemampuan strategi untuk pesawat ke-5 generasi? Sudah tentu saja. Setidaknya, ia akan menurutkan masa depan kekuatan kekuatan di Asia Tenggara. Apakah artikel dari diplomat, KF-21 adalah penyakit yang lebih ayah dengan penyakit yang tidak menarik seperti penyakit F-16 atau Ravall. Selain itu, KF-21 dibuat memiliki kemampuan radar ke-5 generasi penyakit yang menarik dengan penyakit yang terpenyakit yang terpenyakit yang terpenyakit F-35, tapi menurutkan untuk menurut menurut kekuatan potensial yang tidak menarik. Saya menunjukkan link di deskripsi video jika Anda ingin membaca artikel yang terpenyakit. Bagaimana saya hanya menurutkan, ada 50 pesawat cukup? Jika kita melihat tanda waktu, Korea Selatan berharga mendapatkan 40 pesawat pada tahun 2028 dan 120 pesawat pada tahun 2032. Sangat untuk mengatakan, Indonesia akan mendapatkan porsi kami dalam dekad kemudian terlebih dahulu. Pada saat itu, beberapa pesawat pesawat Indonesia akan mengembalikan waktu pengetahuan atau menjadi obsolet. Saya bercakap tentang Hawk 109 dan F-209, F-16AB, dan Sukhoi Su-27. Jadi, 50 unit hanya cukup untuk menggambalikan pesawat pesawat di dalam inventori pesawat Indonesia. Tidak cukup untuk mengetahui pesawat pesawat minimum dari pesawat pesawat, letaknya untuk menutupi ruang pesawat Indonesia. Juga, saya harus menyebutkan bahwa akan ada masa saat bahkan varian terakhir F-16 menjadi obsolet. Pada saat pesawat 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 US mengatakan itu sendiri dalam interview dengan Times Air Force kembali tahun 2014. Dan sekarang, mereka mencari alternatif yang lebih murah untuk F-35 juga. KF-21 akan menjadi kandidat yang kuat untuk mencapai pasar itu. Jadi, untuk aman, saya pikir Indonesia harus mengembalikan pesawat KF-21. Selamat datang, teman-teman. Selamat datang. Seremoni pesawat KF-21 Borame dan kemampuan pada masa depan industri industri dan militer. Banyak yang bisa dilahirkan dari projek KF-21. Dari pesawat pesawat itu sendiri, kemampuan Korea untuk menjadi lebih independen dalam penghasilan pesawat. Seperti Presiden Monjai berkata, apabila kita butuhnya, kita bisa membuatnya. Ini juga memiliki potensi besar untuk pesawat 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 5. Jadi, saya harap Indonesia bisa membuatnya terbaik. Apa pendapat Anda tentang KF-21 Borame? Apakah Anda mendukung keputusan Indonesia untuk meneruskan projeknya atau menangkannya? Biar saya tahu mengapa di kolom komentar di bawah. Dan selalu, terima kasih telah menonton! Jika Anda menikmati video ini, tolong tinggalkan like. Jika Anda tidak, like. Subscribe untuk lebih banyak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya!